Al-Fatihah Sahabat cahaya rancamaya yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT Berkat doa kita yang selama ini kita ucapkan setelah selesai sholat Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna Ramadan Ya Allah berkahilah kami di bulan rajab dan bulan sya'ban Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan Sekarang kita berada di bulan Ramadan Bulan yang kita tunggu-tunggu sebelum bulan Ramadan tiba Sahabat cahaya rancamaya yang dimuliakan oleh Allah Salah satu nama Ramadan adalah syahrus sober Yaitu bulan kesabaran Mengapa bulan Ramadan disebut bulan kesabaran Sebab ibadah yang paling utama di bulan ini adalah puasa Dan puasa adalah separuhnya kesabaran Rasulullah SAW bersabda Asiyamu nispu sabri Puasa itu separuhnya adalah kesabaran Wajaza'u sabri aljannah Dan balasan bagi orang yang bersabar adalah surga Dengan puasa Umat Islam dididih untuk bersabar Kita dididih Kita dilatih untuk menahan lapar dan haus Sejak terbitnya pajar Hingga terbenamnya mata ari Ada makanan di atas meja kita Tapi kita tidak memakannya Ada banyak minuman di atas meja kita Di dalam kulkas Tapi kita tidak meminumnya Padahal Makanan dan minuman itu adalah halal Dan baik bagi kita dan milik kita sendiri Kita menahan diri untuk tidak mengonsumsinya Demikian pula Dengan seorang yang sudah berkeluarga Istrinya nancanti Pasangannya yang telah halal baginya Namun dia menahan dirinya untuk mencampurinya Karena dia sedang berada di bulan puasa Sahabat cahaya rancamaya dimanapun berada Demikian pula kita bukan hanya disuruh untuk menahan yang tadi Kita bukan hanya disuruh untuk melatih yang itu tadi Tetapi kita juga disuruh untuk menahan diri dari yang namanya mengumpat Dari yang namanya marah Emosi Meskipun orang-orang tersebut yang duluan mencari masalah dengan kita Karena kita menjawab dalam diri kita Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran Yang Allah SWT tanamkan melalui puasa Dan Allah SWT banyak sekali memberikan keutamaan-keutamaan Bagi orang-orang yang bersabar Sahabat cahaya rancamaya yang dimuliakan oleh Allah SWT Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita Bahwa asyam itu adalah ar-ryaduh Puasa itu adalah latihan bagi kita Latihan apa? Kita disuruh latihan untuk menahan kesabaran Kita disuruh menahan kesabaran dari yang namanya Seperti yang dijelaskan tadi Yaitu menahan yang namanya lapar Menahan yang namanya haus Padahal itu semua baik buat kita Dan baik untuk kita konsumsi Inilah yang disebut dengan puasa itu adalah melatih kesabaran Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersabar Keutamaan sabar yang pertama Adalah bagi mereka yang sabar Pahala tanpa batas dari Allah SWT Keutamaan yang kedua yaitu Dicintai oleh Allah SWT Keutamaan ini Bagi orang-orang yang bersabar adalah akan dicintai oleh Allah SWT Kita sebagai seorang muslim harus sabar Dalam segala hal apapun Dalam menjalankan perintah Allah SWT Meskipun perintah itu berat Dan dibenci oleh nafsunya sendiri Kesabaran juga harus diimplementasikan Dalam meninggalkan kemaksiatan Dan larangan-larangan Allah SWT Sahabat cahaya rancamaya dimanapun berada Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini Kita mampu melatih kesabaran Kita mampu menjaga puasa kita Kesabaran kita dalam segala hal Dan semoga Allah SWT Menganugerahkan keutamaan sabar Dan pahalanya kepada kita Jemaah Cahaya rancamaya dimanapun berada Yumkin Hadamini Syukran lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jahaya rancamaya Islamic boarding school Come and join us Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya